Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, supaya tidak menganut fanatisme yang bodoh. Alkitab berkata dalam Titus 1 ayat 14, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Surat-surat telah datang kepada saya, menanyakan tentang ajaran beberapa orang yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang memiliki kehidupan yang boleh dibunuh, bahkan serangga sekalipun, betapapun menjengkelkan atau menyusahkannya. Mungkinkah ada orang yang mengklaim bahwa Tuhan telah memberinya pesan ini untuk disampaikan kepada orang-orang? Tuhan tidak pernah memberikan pesan seperti itu kepada manusia. Orang-orang perlu diberi pencerahan mengenai apa itu kebenaran. Isu-isu sampingan yang muncul ini bagaikan jerami, kayu, dan tunggul dibandingkan dengan kebenaran di akhir zaman. Cerita-cerita isapan jempol dibawa sebagai kebenaran yang penting, dan oleh beberapa orang, cerita-cerita itu sebenarnya disiapkan sebagai ujian. Pesan-pesan telah disampaikan sehubungan dengan kekejaman membunuh hewan untuk makanan. Pesan-pesan ini benar, tetapi dari pesan-pesan tersebut, beberapa orang telah menangkap gagasan bahwa tidak ada serangga yang boleh dibunuh. Dengan demikian, kontroversi telah tercipta, dan pikiran telah dialihkan dari kebenaran saat ini. Allah tidak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa membunuh serangga yang merusak kedamaian dan ketenangan kita adalah dosa. Dalam semua ajarannya, Kristus tidak pernah memberikan pesan tentang hal ini, dan murid-muridnya hanya mengajarkan apa yang dia perintahkan kepada mereka. Saya akan berkata kepada saudara-saudari saya, tetaplah berpegang teguh pada pengajaran yang terdapat dalam firman Allah. Tinggallah di atas kebenaran-kebenaran yang kaya dari Alkitab. Dengan demikian, hanya dengan demikian, engkau dapat menjadi satu di dalam Kristus. Kamu tidak punya waktu untuk terlibat dalam kontroversi mengenai pembunuhan serangga. Yesus tidak menaruh beban ini kepadamu. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Yeremia 23, ayat 28 Sifat-sifat Kristus harus dipelajari dan dicari dengan sungguh-sungguh, agar setiap orang percaya dapat menjadi sempurna di dalam dia, yang mengungkapkan keindahan karakternya. Kita tidak punya waktu untuk pembicaraan yang kosong dan bodoh. Marilah kita memikirkan kebenaran-kebenaran yang kudus dan suci untuk saat ini. Allah menghendaki agar pria dan wanita berpikir dengan bijaksana dan jujur. Mereka harus naik ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, memerintah cakra wala yang lebih luas dan lebih luas lagi. Dengan memandang kepada Yesus, mereka harus diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Mereka harus menghabiskan waktu mereka untuk mencari kebenaran-kebenaran yang mendalam dan kekal di surga. Supaya tidak menganut fanatisme yang bodoh, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.